Selamat datang ke rumahku. Terus pas sering-sering main disitu aku tertarik sama satu game namanya Warcraft. Ya abis main itu main keterusan terus ternyata ada pertandingannya waktu itu buat pilih wakil Indonesia buat Singapura kalo ga salah ya. WCG 2005. Dan dari pas itu aku menang juara Indonesia terus wakilin Indo ke sana ke Singapura. Dari awalnya aku emang suka game-game yang bawa strategi, yang mikir. Dan kebetulan Hearthstone ini mikir banget dan strategi banget ya. Jadi aku milihnya setelah Starcraft, Starcraft juga gak mikir. Tapi itu kayak masih butuh reflect, masih butuh gerakan tangan semuanya. Hearthstone ga butuh tapi mikirnya lebih banyak lah, mikirnya jauh lebih banyak. Nyokap menintang awalnya. Kayak kan biasalah mindset orang yang udah ada umur kan kayak gitu. Kayak mau jadi apa sih ngapain sih main terus. Lu kayak gini lu mau makan kayak gimana, mau hidup kayak gimana. Tapi ternyata kan gua berhasil buktiin. Sejak itu nyokap jadi ngedukung banget sebenernya. Bener-bener nyokap langsung kayak dia inget bokap. Terus ya oh ternyata bener, oh ternyata bisa ya udah nyokap udah gak masak-masak. Dari situ aku mulai berasa sih kayaknya ini bisa jadiin pekerjaan. Kalau dari hasil nge-game paling aku balikin ke, biasanya aku cuma balikin ke komunitas. Atau gak buat peralatan gaming kebanyakan dari sponsor sih. Ya biasanya aku balikin buat bikin acara komunitas segala macem kayak gini sih. Bikin event, mungkin kadang sponsorin hadiah. Ya bikin event, makan-makan atau apa aja lah. Kalau buat gua sih tujuan gua lebih ke wakil di Indonesia. Ngarumin nama balsa ya. Mudah-mudahan SEA Games ada Hearthstone. SEA Games mudah-mudahan akan ada e-sport. Tapi kita belum tahu akan ada Hearthstone atau enggak. Di Olimpiade Tokyo 2020 ya. Mudah-mudahan juga akan ada. E-sport di Indonesia. Kalau emang mau tujuan ke e-sport ya sekarang saatnya. Itu benar-benar bagus banget. Berkembang banget sekarang. Kalau dibilang di Asia Tenggara mungkin kita salah satu yang paling besar. Kalian mesti siap untuk korbanin waktu untuk latihan. Karena itu enggak gampang. Tetap sekolah. Tetap terusin pendidikan. Dan yang pasti untuk para orang tua. Kalau emang anaknya suka e-sport dan dia berbakat. Dan emang kelihatan. Tolong disupport di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!